Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka pada minggu malam. Syahrul pamit ke Jokowi usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian sekaligus menyampaikan terima kasih dan maaf kepada Presiden Jokowi Dodo. Syahrul Yassin Limpo pamit ke Presiden Jokowi usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo minggu malam kemarin menemui Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta. Ia tiba di istana sekitar pukul setengah tujuh malam dan langsung masuk ke istana melewati pintu Bali atau akses VVIP. Dalam keterangan tertulisnya, Syahrul Yassin Limpo mengucapkan terima kasih sekaligus pamit kepada Presiden Jokowi. Menyampaikan terima kasih sekaligus pamit pada Pak Presiden karena tidak dapat membantu beliau sampai akhir masa jabatannya. Jika ada kesalahan selama menjadi Menteri, hal itu adalah tanggung jawab saya yang menjalankan jabatan ini. Tentang proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa saya akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku, ujar Syahrul Yassin Limpo. Eksmentan Syahrul Yassin Limpo sempat dikabarkan hilang kontak setelah KPK menggeledah rumahnya dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menyita uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 30 miliar rupiah. Namun hingga kini KPK belum juga mengumumkan tersangka kasus itu. Tim Liputan Kompas TV